Cara terampil untuk mendengarkan orang Semakin Anda mendengarkan, Anda akan semakin pandai, semakin disukai, dan semakin baik sebagai pembicara Seorang pendengar yang baik selalu berhasil jauh melampaui seorang pembicara yang baik dalam hal mendapatkan perhatian dari orang lain Ini karena seorang pendengar yang baik selalu membiarkan orang untuk mendengarkan pembicara favorit mereka Siapa? Yaitu diri mereka sendiri Ada beberapa hal dalam hidup yang akan membantu Anda lebih dari segedar menjadi seorang pendengar yang baik Tetapi, menjadi seorang yang baik bukanlah suatu kebetulan Ada lima aturan yang membuat orang menjadi pendengar yang baik Satu, menatap mata orang yang sedang berbicara Siapapun yang berharga untuk didengarkan, dia berharga untuk ditatap Dua, condongkan badan ke si pembicara dan dengarkan dengan penuh perhatian Tampak seolah-olah Anda tidak mau kehilangan satu katapun Yang ketiga, ajukan pertanyaan Ini membuat orang yang sedang berbicara tahu bahwa Anda sedang mendengarkan Mengajukan pertanyaan adalah bentuk sanjungan yang tinggi Empat, ikutilah topik si pembicara dan jangan memotong atau menyela Jangan mengubah topik yang sedang diutarakan si pembicara sampai dia selesai Tidak peduli, tidak Setidak sabar apa Anda untuk segera beralih ke topik baru Lima, gunakan kata-kata si pembicara Anda dan milik Anda Jika Anda menggunakan saya, aku, milikku, kalau saya Nah, Anda memindahkan fokus dari si pembicara ke diri Anda Itu namanya berbicara, bukan mendengarkan Bila Anda perhatikan baik-baik, maka kelima aturan itu tidak lebih daripada masalah sopan santun Sopan santun tidak akan pernah menguntungkan Anda sedemikian besar seperti halnya dalam mendengarkan